Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam tutorial pelajaran matematika khususnya untuk materi trigonometri Tutorial ini ditujukan kepada kelas 11 IPA, IPS maupun IPB Anak-anak sekalian, pada waktu yang lalu, terutama pada sebelum kita libur Di rumah untuk menghadapi virus corona, menghindari virus corona Kita sudah mempelajari dua bagian dari materi trigonometri Atau dua pokok bahasan, yaitu pokok bahasan perbandingan trigonometri Yang kedua adalah identitas trigonometri Kemarin juga, beberapa hari yang lalu, saya sudah melayangkan tutorial materi trigonometri Untuk pokok bahasan aturan sinus Nah, kali ini Bapak akan memberi materi pokok atau materi pokoknya Portok pokok bahasannya adalah luas segitiga yang bagian dari materi trigonometri Untuk itu, anak-anak sekalian, nanti kita akan membahas luas segitiga Nah, dalam hal ini, mohon Anda memperhatikan Kemudian mencatat hal-hal yang penting Kemudian nanti diperhatikan juga, disimak, dianalisis Kemudian nanti pada akhirnya, saya akan memberi contoh soal Setelah itu, baru kita akan masuk pada tugas, pemberian tugas kepada Anda semua Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan pokok bahasan luas segitiga Anak-anak sekalian, sama pada umumnya, pada materi-materi sebelumnya Atau pokok bahasan sebelumnya tentang materi trigonometri Kita harus ingat, yang pertama, atau kita harus hafal Yang pertama adalah sudut-sudut istimewa yang sering digunakan pada trigonometri Seperti yang kemarin, saya selalu mengatakan Yang pertama adalah sudut-sudut istimewa Sudut istimewa, kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang terdapat pada tabel grafik fungsi trigonometri Untuk fungsi kusines maupun kusines Dan terakhir adalah tangan Kemudian yang ketiga adalah sudut-sudut yang tidak termasuk pada sudut-sudut istimewa maupun sudut-sudut tabel trigonometri Nah, sudut-sudut tersebut, saya ulangi lagi bahwa akan kita dapat nilainya pada grafik Eh, pada tabel trigonometri Yang kedua dengan menggunakan regulator Karena misalnya sudut 35 itu tidak ada dalam sudut-sudut istimewa Ataupun sudut 49, ataupun sudut 68, ataupun sudut 153, dan seterusnya Nah, maka nanti kita akan menggunakan regulator Nah, tapi sekarang kita konsentrasi pada sudut-sudut istimewa Untuk pembahasan luas segitiga pada materi trigonometri Baik, anak-anak sekalian, saya lanjutkan Nah, pendekatan pada luas segitiga Pendekatan kita pada luas segitiga Jadi kita akan menurunkan rumus dengan pendekatan segitiga siku-siku Yang pertama segitiga siku-siku Yang kedua nanti segitiga sama kaki Dengan korelasi pada rumus-rumus aturan sinus Yang kedua, yang pertama tadi segitiga siku-siku Yang kedua adalah segitiga sama kaki dengan aturan kaki Anak-anak sekalian, pendekatan rumus pertama adalah segitiga siku-siku Nah, kita tahu bahwa segitiga siku-siku itu Disebut siku-siku karena pada satu sudutnya adalah sudut siku-siku Nah, kebetulan pada segitiga A, B, C nanti Siku-sikunya di A, B, C Nah, ini adalah segitiga siku-siku A, B, C Nah, di mana siku-sikunya akan ditunjuk Sudut siku-sikunya pada titik A Kemudian siku-siku biasanya dilambangkan seperti ini Berapa sudutnya? 90 derajat Jadi segitiga A, B, C, segitiga siku-siku Pada sudut siku-sikunya terletak pada titik A Sebesar 90 derajat Yang kedua, anak-anak Segitiga siku-siku juga terdiri dari sudut siku-siku Dan diupdate oleh dua sudut lancip Namanya sudut lancip Yang pertama, sudut lancip pada sudut B Besar sudutnya adalah 45 derajat Sedangkan sudut C Sudut lancip pada sudut C Besarnya adalah juga 45 derajat Jadi segitiga inilah namanya disebut dengan segitiga siku-siku Di mana salah satu sudutnya adalah siku-siku Dua sudutnya mengapin adalah 45 derajat Nah, di dalam segitiga siku-siku Tentunya jumlah sudut sama dengan segitiga sama lagi Sebesar 180 Terdiri dari sudut siku-siku 90 derajat Kemudian segitiga siku-siku juga terdiri dari Sudut lancip selesai 45 Ada dua Kemudian Tentu kan Ada dua Oke Kemudian Sudut segitiga siku-siku Jadi ada sudut lancip selesai 45 derajat Dan sudut siku-siku 90 derajat Nah, ini segitiga siku-siku tadi Dengan siku-siku pada sudut A Siku-siku pada B Kemudian pada C Ya Kemudian sudutnya 60 Siku-siku-siku Siku-siku-siku Siku-siku jadi 25 derajat Baik, selanjut Jangan lupa Jangan lupa Anak-anak sekalian Pada segitiga siku-siku Pendekatan kedua untuk penurunan rumusnya adalah Kita menggunakan aturan perbandingan trigonometri Aturan perbandingan trigonometri ini Terletak pada sudut siku-siku Segitiga siku-siku aturan trigonometri Kita melakukan pendekatan pada segitiga siku-siku Sisi A Sisi A Sisi miling Sisi depan sudut Sisi alas Ya Sekitarnya ada Tiga sisi Sisi miling Sisi depan sudut Sisi alas Nah Sudut A Sudut B Dan sudut G Nah Sisi Kalau kita melakukan pendekatannya Pada titik A Atas sudut Atas sudut B Titik pendekatannya atas sudut B Maka Sisi di depan sudut B A C Ini adalah sisi depan sudut Sedangkan sisinya yang di miring ini B C Ini adalah sisi miring Sedangkan A B Sisi alas Kalau sudutnya B Makanya sisi depan sudut Ini si miring secara Kalau dia C Titik yang digunakan sudut C Maka yang disebut dengan sudut Di sisi depan sudut adalah A B Kalau dia B Kalau dia A Berarti sisi depan sudutnya Ada B C Dan seterusnya Terlihatkan nanti dalam Pengembangan soal Notasi itu tidak menjadi persoalan Karena notasi itu bisa dirubah-lubah Misalnya segitiga Sekusiku B K R Atau K L M M N O Dan seterusnya Dan yang penting Anda harus tahu Bahwa kalau dia sudutnya Sudut di sini B Maka ini sisi depan sudut Ini alas yang di miring Ya Sekarang kita lihat Kemarin aturan perbandingan trigonometri itu Dinotasikan dengan Sisi depan sudut Sisi depan sudut Berbanding sisi miring Sisi depan sudutnya AC Sisi miringnya adalah BC Maka Dia tertulis seperti ini Sisi depan sudutnya AC Sisi miringnya BC Ini tuh sin Pada pendekatan sudut B Sekarang cosinus B Sudutnya B Maka Samanya adalah Perbandingannya Sisi alas Berbanding sisi miring Mana alas Alas adalah AB Miring adalah BC Maka sama dengan AB Berbanding BC AB Berbanding BC Sekarang tangan B Tangan B Tetap sudut B Maka Perbandingannya adalah Sisi depan sudut AC Berbanding sisi alas Persamaannya Maka Sisi depan sudut AC Berbanding AB Berikutnya adalah Tangan B Tangan B Kebalikan dari Tangan B Maka Tangan B Itu adalah Sisi alas Berbanding sisi depan sudut Sisi alas Berbanding sisi depan sudut Maka Maka dia Dapat dikerjakan AB Berbanding AC Nah Ini anak-anak Aturan Perbandingan Trigonometri Jadi pendekatan rumusnya Nanti kita menggunakan Aturan Perbandingan Trigonometri Untuk penurunan rumus Luas segitiga Sekarang pendekatan berikutnya Adalah Segitiga Sama kaki Untuk penurunan rumus Luas segitiga Saya mempunyai Segitiga Sama kaki Jumlah sudut Ingat 180 Setiap sudut Mempunyai sudut Yang sama Jumlahnya 180 Ya Kalau ini Sudut A Maka Di depannya adalah BC ini BC ini adalah A kecil Jadi ini A besar Di depannya B kecil Kalau ini B Maka sisi depan sudutnya Adalah AC Dengan Maka si B kecil Kalau ini Si C Maka notasinya Adalah C Nah inilah Segitiga Sama kaki Sekarang Kita akan menurunkan rumus Luas segitiga Dengan menggunakan Dua penekatan tadi Aturan perbandingan Trigonometri Dengan segitiga Sama kaki Sekarang akan saya tarik garis Yang memotong Ini Yaitu garis Setambah satu titik lagi Di sini T Ini T Lalu tinggi Setambah garis C D Ini merupakan Tinggi T Tinggi Jadi segitiga ABC Ini tingginya Adalah DC Nah Kalau kita lihat Segitiga sama kaki ABC ini Kalau saya tarik garis Merupakan tinggi Maka Segitiga sama kaki Itu Terdiri atas Dua Segitiga Siku-siku Soalnya Segitiga Siku-siku ACD Atau ABC Yang kedua Segitiga Siku-siku B D C BDC Dua segitiga Pendekatannya ada dua Sekarang mari kita lihat Pendekatan pertama Perhatikan segitiga ADC Segitiga ADC ADC Ya ADC Sudut A Sin sudut A ini Berarti ini sudut A Berarti ini sisi depan sudut KD atau DC Ini sisi depan sudut Ini sisi Miringnya Ini sisi Aras Ya Sinus Adalah Sisi Depan sudut Ingat Sin A tadi Seperti segitiga Siku Sin A Sisi di depan sudut Berbanding Sisi miring Kalau begitu Sin A sama dengan Sisi depan sudutnya CD Berbanding AC Atau T Berbanding B Maka dapat saya tulis ini T berbanding B Kemudian Saya akan Ikut palenkan Berarti T T Kali silang B Dikali Sin A Jadi T Sama dengan B Dikali Sin A Ya Sekarang mari kita lihat Luas Segitiga ADC Ini tinggalkan dulu Pembersi dari tadi Sekarang kita Pendekatan pada Luas segitiga ADC Segini dengan Geometri Luas segitiga Itu adalah Setengah kali Alas Tengah kali Alas Dikali tinggi Ini rumus Geometri untuk Luas segitiga Setengah kali Alas Dikali tinggi Berarti Setengah Alasnya Adalah AB AB Alasnya Tingginya Adalah CD Atau DC Tingginya Adalah DC Alasnya AB Berarti Setengah AB Sama dengan C AB Sama dengan C Jadi AB ini Sama dengan C AB Sama dengan C D CD Disini Tulis D Itu Sama dengan C Maka T Kita buat Disini Jadi Saya ulangi Ini Disini AB B Adalah C DC Adalah T Maka Setengah Kali C Kali D T Nah Sekarang Kita tinggalkan Setengah Kali C Setengah Kali C Setengah Kali T Ini Adalah B Sin A T Sama dengan B Sin A Maka Setengah Kali C Dikali T T Terubah Dengan B Dikali Sin A Jadi T Ini Sudah Diubah Menjadi B Sin A Maka Rumusnya Adalah Setengah Kali C Kali B Kali Sin A Ini Rumus Pertama Dukah Segitiga ABC Nah Kita coba Siga Siku Berikutnya Segitiga B DC Berlaku Ini Sudut B Maka Sisi Depan Sudut CD Atau DC Berbanding Sisi Miring GB Atau T Dibagi A Nah T Dibagi A Maka T T Adalah A Dikali Sin B Nah Sekarang Lihat-lihat Luas Segitiga Setengah Kali Alas Kali Tinggi Segitiga AB T Adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Ingat Ya Setengah Kali Alas Kali Tinggi Sama Tadi Nah Segitiganya Ya Setengah Kali Alas Sama AB Tingginya Adalah BC Maka Setengah Alasnya Adalah C Ini harusnya C Dikali T Dikali T T adalah Tinggi Maka Setengah Dikali C Dikali AB Adalah C Dikali T T Adalah T Ini A Sin B Maka Setengah Kali C Kali A Sin B Inilah Rumusnya Nomor Dua Dan Nomor Tiga Rumus Nomor Tiga Kita Melakukan Pendekatan Pada Aturan Sinus Aturan Sinus Aturan Sinus A Persin A B Persin B C Persin G Kita Ambil Pendekatan Ingat Pendekatannya Cukup Dua Rumus Seja Yaitu A Persin A Sama Dengan B Persin B Pada Aturan Sinus Yang Kita Belajari Kemarin Berarti Equivalent Dengan Sin B Ingat Sin B Dikali A A A Dikali Sin B Sama Dengan B Dikali Sin A B Dikali Sin A Jadi A Sin B Sama Dengan B Dikali Sin A Nah Nah Berarti Sin Sin B Sin A Dibagi A A Dikali B Per Sin A Dikatat Nanti Anda Bisa Karena Terlalu Panjang Nanti Saya Mengurai Nanti Malah Habisan Waktu Karena Ini Adalah Media Online Media Tutorial Nah Sekarang Kita Lanjutkan Sin B Substitusikan Sin Sin B Kita Masukkan Kepersamaan Segitiga Siku Siku Nah Kita Ambil Pendekatan Pada Rumus Pertama Sengah Kali A Dikali C Sin B Ini Rumus Yang Nomor Dua Sengah Kali A Kali C Sin B Nah Karena Sin B Sin B Ini Adalah B Per Sin A B Ini Kita Ganti Dengan B Per Sin A Maka B Kita Ganti Dengan Ini Sin B Maka Dia akan Tulis Seperti Ini Setengah Kali A Kali C Sin A Ya Ini B Per A Ini Jadi Jadi Pastikan Setengah Kali A Kali C B Per A Sin A Kalau ini Kita corek Dengan ini Maka Hasilnya Adalah Setengah Kali C Kali C Karena A Dengan A Ini Sudah Kita corek Setengah Kali C Kali B Sin A Ini Yang Nomor 3 Silahkan Diperancikan Setengah Kali C Kali B Sin A Dengan A Kita corek Maka Sisanya B Kali Sin A Ini Lumus Nomor 3 Silahkan Dikacat Dulu Dianalisis Baik Kita lanjut Kesimpulan Lumusnya Yang pertama Luas Sengi Tinggahan B C Lumusnya Adalah Setengah Kali B Kali C Sin A Jika B Sisi B Sisi C Diketahui Maka Pendekatan Sudutnya Adalah Sudut A Sin A Lumus Segitiga ABC Rumus Kedua Setengah Kali A Dikali C Ingat Sisinya A Dengan C Maka Pendekatan Rumus Sin Sudutnya Sudut B A C B B C Maka A Yang Belum Ada Sisi Yang Ketiga Adalah Setengah Kali A Kali B Sin C A Hanya Ada A Sisi A Sisi B Maka Rumus Pendekat Sudut C Maka Sin Sekarang Contoh Soal Diketahui Segitiga ABC B Sudut A B Sudut A 60 Derajat Sisi AC 8 cm AB Sama dengan 12 cm Diminta Tentukan Luas Segitiga ABC Nah Kita Kumpulkan Datanya Dulu Pertama Kita Diketahui Sudut A 60 Derajat Kemudian Sisi AB Sisi AB Sama Dengan Sisi AB Sama Dengan C Ini C 12 cm Ini C Sama Dengan 12 cm Sisi AC Ini Sama Dengan B Karena Diri Depan Sudut B Diri Depan B Ini C Diri Depan Sudut C Maka Kita Lihat Datanya Selesai Datanya Yang Diketahui Adalah Sisi B Dengan C Berarti Pendekatannya Sudut A Rumusnya Kita Lihat Sini Berarti Rumusnya Adalah Setengah Kali B Dikali C Sin 6 A Jadi Hanya Ketahui B Dengan C Pendekatan Sudut Sudut A Setengah Kali 8 Kali 12 Sin 60 Maka Setengah Kali 84 4 12 48 Dikali Setengah Kertiga Pada Sudut Simewa Maka 48 Dibagi 12 Adalah 24 Akar 3 Ini Contoh Soal Yang Pertama Contoh Soal Yang Mudah Dan Yang Tidak Memerlu Analisis Dibagi Memerlukan Perbandingan Memerlukan Aturan Luas Segitiga Oke Selanjut Sekarang Saya balik Sudutnya Kalau tadi Sudutnya Di A Sekarang Sudutnya Di B Ini contoh Kedua Kita Kali Adalah BC 1C BC 4 cm Sudutnya 60 B Sama Dengan 10 Kita Kecahui Ini Kecahui Disini Sudut B 60 Derajat A Sudut B 60 Derajat Kemudian Ini Sisi AB Sama Dengan G Sisi AB Sama Dengan G Itu 10 cm Sisi BC B Sama Dengan 4 cm Saya ulangi Sisi Sisi 60 Derajat Sisi AB 10 cm Sisi B Ini 4 Sisi A Sisi A Sebenarnya Maka Rumusnya Adalah Setengah Derajat Pendekatannya Adalah Ini Sebenarnya A Setengah Kali 4 Kali 10 Maka Setengah Kali 20 Sisi 60 Akar 3 Jadi Setengah Kali 4 2 Kali 10 Akar 3 Maka 10 Akar Baik Ini Sebenarnya A Lanjutan A Dan Ini A Ini Oke Kita Soal Soal Nomor 3 Nah Soal Nomor Soal Nomor 3 Lebih Kompleks Lagi Karena Pertama Kalau Tadi Rumus-rumus Menggunakan Notasi ABC Sekarang Dia Menyakkan Notasi KLM Sebenarnya Tidak Jadi Persoalan Yang penting Anda Tahu Kalau K Ini M Maka Sisi M K 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 L M Sama Dengan 6 Sudutnya K 50 Ini 70 Nah Sekarang Diminta Tentukan Sudut M Ini Besar Sudut M Dan Luas KLM Luas Segitiga KLM Ingat Jumlah Sudut Segitiga Ingat Sudut Segitiga 180 Derajat Sama Siku Siku K Nah Maka Kalau Desar Segitiga Sudut K Ditambah Sudut L Ditambah Sudut M Itu 180 Derajat Yang Diminta Sudut M Sudut M Sudut M Sudut M Sudut M Sudut 180 Derajat Ini Dikurang Sudut K Dikurang Sudut L L Maka Di sini 180 Derajat Dikurang 50 Dikurang 70 Maka Sudut M Adalah 60 Derajat Jadi Sudut M 60 Derajat Sudut Sudut Luas Segitiga ABC Lihat Sini Sengah KM Kali ML Sin 4 Sin M Maka Ini 8 KM KM 8 ML 6 Sin M Sin Mengapa? Karena 70 Ini Tidak Ada Dalam Sudut Sudut Tidak Tidak Ada Dalam Sudut Sudut Sime Mereka Menggunakan KK3 KK3 Sini Tugas Naskarian Kerjakan Di kertas Polio Kemudian Dimasukkan Ke Maps Sebagai Tugas Portfolio Tugasnya Nanti Jangan Lupa Kerjakan Seperti Kemarin Di kertas Portfolio Kemudian Dimasukkan Ke Maps Sebagai Portfolio Setelah Libur Nanti Dikumpulkan Untuk Menjadikan Bagian Dari Penilaian Anda Ini Soal Nomor Satu Ini Juga Seperti Ini Segitiga KC Mempunyai Sisi AB KC Mada KC Berapa Kahuas Segitiga Tersebut Ini Sisi KC Mempunyai Sisi KF 10 Penyelesaian Nanti Dalam Penyelesaian Tugas Tugas Ini Sebagusnya Nanti Digambar Di Sisi Gambar Segitiganya Sehingga Untuk mempermudahkan kita Untuk melihat sisinya Dan sudutnya Sekali Ulangi Untuk mempermudah Tugas Mengerjakan tugas Selesaikan Nanti Dalam Bentuk Gambar Kemudian Sisi Tiga Kemudian Lecahkan Sudut-sudutnya Lecahkan Sisi Sesinya Sehingga Kita Memudah Nanti Mengambil Kesimpulan Dari Pertanyaan Yang Diakjukan Ya Ini Satu Ini Tua Ya Baik Anak-anak Sekalian Itu Soal Tugasnya Jadi Sebelum Nanti Saya Akhiri Anak-anak Sekalian Yang Penting Anda Sikapi Pelan-pelan Dibaca Pelan-pelan Diikuti Nah Kalau Ada Kesalahan Dalam Penulisan Diperbaiki Karena Guru Hanya Bertindak Sebagai Fasilitator Saja Nanti Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditanyakan Melalui EA Boleh Ditanyakan Melalui Apa Namanya Telepon Atau Nanti Dalam Media-media Yang Lain Perjalan Dengan Baik Anak-anak Sekalian Sebelum Saya Akhiri Pesan Bapak Pada Anda Semua Karena Keterbatasan Waktu Keterbatasan Media Sehingga Mungkin Dalam Penjelasan Bapak Ada Kesalahan Ataupun Dalam Penulisan Maupun Dalam Melintas Persaksi Sebuah Persoalan Akhirnya Nanti Kalau Kita Ada Bertemu Nanti Sudah Masuk Situasi Sudah Menjadi Baik Kita Akan Bertemu Bapak Akan Melakukan Berapa Hal Pertama Kita Akan Menguatkan Materinya Pendalaman Materi Kemudian Kita Akan Melakukan Pengayaan Pada Contoh-contoh Soal Kita Akan Berinovasi Dalam Pengembangan Saturan Segitiga Siku-siku Luas Segitiga Dengan Aturan Sinus Karena Nanti Mungkin Kita Akan Lebih Fokus Lagi Karena Kalau Bersata Muka Lebih Fokus Daripada Apa Namanya Daripada Tutorial Seperti Ini Tidak Menutup Kemungkinan Semua Yang Tergantung Pada Anda Untuk Mempelajari Apa Yang Saya Berikan Dan Kembangkan Kesoalan Yang Saya Berikan Pengembangkan Pembelajaran Yang Saya Berikan Itulah Inti Dari Pelajaran Mentronika Dimana Kita Diminta Untuk Berpikir Cerdas Berpikir Malar Berpikir Kritis Atau Critical Thinking Berpikir Sebelum Tutup Pesan Bapak Ada Ada Semua Ada Di Rumah Stay Home Hashtag Stay At Home Kemudian Kalau tidak Perlu Jangan Keluar Rumah Kemudian Radian Lagi Menyudih Tangan Setiap Melakukan Amsipitas Dengan Sabun Kemudian Menjaga Darah Bagi Sehat Dan Cukup Olah Raga Kemudian Berdoa Bersolat Ataupun Kristen Katolik Begerja Yang mudah Kepihara Berdoalah Agar Negeri Kita Bangsa Kita Agar Provinsi Kita Pembuatan Kita Negara Indonesia Ini Menjadi Baik-baik Saja Terhindar Cepat Berakhir Atau Terhindar Dari Pandemi Virus Corona Covid-19 China Tidak chuck Jo Maja ila Sya Bagus uti